Oke cuy balik lagi sama gua Gany selamat datang di show setup cuy episode 36 Untuk kali ini gua harus melakukan live Karena alhamdulillah Sampai apa namanya tanggal 13 sampai tanggal 15an Itu apa namanya teh Konten gua udah ada Kalo gua bikin show setup cuy nanti tanggal 13an Yang ada malah kocak nanti Malah kelamaan Buat yang belum tau ini sambil nunggu ya Mungkin temen-temen ada yang nonton pas live Ada yang nonton pas replay juga ya Show setup cuy itu adalah konten bulanan gua Jadi kayak nge-react aja Nilai-nilai kecil lah Satu sampai sepuluh Tapi paling antara Enam sampai sembilan Mungkin lah ya Enam sampai delapan Setengah sampai sembilan lah Tidak ada yang perfect di dunia ini Oke Gua sambil lihat dulu disini Takutnya Gua ada Trouble Ya sambil nunggu temen-temen yang Mau nonton juga Oke Sip Aman ya Kita Langsung Mulai aja Yang pertama Ini ada dari Jauh hari Kelihatan gak temen-temen Buat yang nonton di hp Itu gak keliatan Oke yang pertama ini dari Jauh hari Oh iya gua mau ngasih tau juga Kalau misalkan Show setup itu sebulan sekali ya Dan Ini kan Januari Berarti gua Nge-react Orang-orang Yang udah ngirim Di Desember kemarin Jadi buat temen-temen yang Mau ikut show setup Kirim aja sekarang Nanti gua bikin videonya Di Februari Oke Waalaikumsalam Astuy Basudara Wih mantap ya Oke kita langsung mulai aja ya Dari Jauh hari Ini temen-temen Kalau misalnya yang lagi nonton Di live juga Boleh diskusi juga ya Oke CPU Resin 5 3600 Mobo B4 50M Mortar Max VGA nya 1650 RAM nya Clef DDR4 3200 Oke Clef SSD C710 itu NVMe Bukan sih Setau gue NVMe deh PSU Antek Atom B560 Ini gua penasaran nih Sama PSU ini Apakah JOS Atau Tidak ya Seharusnya JOS BTW ini temen-temen Yang nonton live Apakah suara saya bentrok Atau tidak Harusnya sih aman ya Oh enggak Enggak aman Oke Baik lagi tadi Resin 5 3600 Dengan 1650 Itu spek yang cukup oke Oke Untuk Veriferal nya Disini JOS juga Kabel ini bisa dirapihin Lewat sini Tapi enggak apa-apa Setidaknya di bagian depan Itu Enggak Bapak latak Oke Fan nya ini apaan dia Cube Gaming 5 pack Baru tau gue Cube Gaming ada fan gendut Kayak gini Mantep juga ya Keren ya Oke Ini kacanya debu kah Made for gamers and creator Oh jih Creator Speknya 3650 Kayak gini Cukup rapih ya Dengan PC nya Kayak gini Untuk pembuka Gue kasih nilai 8 Ya oke Soyo Pengen join Walaupun pake foto setup lama Ini November 2 Pas gue belum pindah kamar Oke Ini yang kemarin ya Nah ini update nih Soyo Oke Update setup Swag Laptop Asus Resin 5 35U Harddisk SSD Lagi dipinjem bapak Makanya gak ada di foto Ini lap Bangin dulu Laptop dengan monitor Ada SSD eksternal Tapi masih pake harddisk gitu Kalo gue boleh saran ya Laptop lu SSD in aja Oke ada mas Agung Kalo mas Agung Kalo misalkan mau Ngobrol-ngobrol Diskusi Soal Apa namanya Soal setup Gas aja Punya pendapatnya juga Gas aja Oke Dia laptopnya Bisa ya Laptop itu ditutup Dinyalain Tapi Tampilan layarnya Dari monitor gini Hemat Layar juga Mantep Oke Oh Gue inget nih Yang ini Kemarin tuh Kayak begini kan Nah Laptopnya disini Ini kesini Ya gue inget nih Oke update Dari sini Jadi begini kan Sekarang Oke mantap Pesan gue Ini sih Lu udah punya SSD Tapi kenapa Jadi eksternal gitu loh Jadi internal aja Oke Setup ini Saya kasih nilai 7 ya Oke Mantap Selanjutnya Joy Draw Izin share setup Snow White Gue ya Guys Pemakaian 50% editing Ini Adobe ya Semua ya Oke I5-11400F B5-60 Pro 4 2x8 PNY RAM PNY Gue belum pernah nyoba Tapi katanya bagus banget juga ya Karena kemarin Gue pada saat Ngerakit Punya si Injek Juga pake NVMe PNY Mantap KevinCubeGamingHalo Blah-blah-blah-blah-blah-blah Dengan VGA 1650 Super Oke Custom VGA Backplate Gundam Ini lu Casingnya Ganti ke Gundam aja tuh nih Udah seneng di Gundam kan Oh Ini ada video nih Ada TikTok Pasti ada copyrightnya Anjay Sosya top live Kata Melpin Gapapa-apa Pin Gue padat Pin Sampai tanggal 13 Oke Gue mau liat Video ini Tapi ke Discord aja ya Pake HP Soalnya Nanti kena copyright Soalnya ini ada logo TikTok Gak mungkin dong Dia upload video TikTok Tapi tidak ada musiknya Workstation How did I go from this Mantap To this Oh Dia hanya nge-custom Backplate-nya jadi Gundam Dengan semua putih Cakep sih Gila Gokil ini cakep banget Sumpah Pake water cooling Sama kita Serba putih Oke Ada sponsorship semuanya Terus dari belakang Semua logonya dimasukin Mantap Oke Emang cakep Lu liat Liat nih Cakep banget Serius Ini cakep banget Wah Orang kok Bisa ya bikin setup Ini dikit lagi nih Kabel Udah rapi sih Keren Serius Gue penasaran sama logonya Ini logonya kebalik ya Kalau udah gini Iya kan Coba Gue tadi ngeliat Kayaknya kebalik deh Gimana ya Apa sengaja Lu terbalikin Itu logonya Ih Gak bisa di itu lagi Mundur Ya Aku harus Nge-pause nih Titiknya Mana-mana Mana-mana Nah tuh Ya Kebalik dia Logonya Angka satunya Minying gitu Miring Mungkin Dia gak mau Kelihatan ini Angka satu kali ya Tapi Yaudah lah Yang jelas Setupnya udah bagus Gue Cuman pesen nih Kabel lu rapihin dikit lagi Kayak Kayak udah bagus semua Kayak sayang aja gitu nih Segini nih Ya Gue demen setup putih Gue kasih nilai 80 8 8 8 8 lah Mantap H24 Oke H24 Tadi yang atas Specknya apa sih Gue lupa I5-11 I5-11 Dengan 1650 Super Itu udah enak Ini yang bawa Dari H24 R5-34G B450 Steel Legend Non-VGA IGPU Ya Ini udah cukup Untuk ringan-ringan Tambahan ada laptop juga I5-10 Pake MX Oh Hehehe Ini casing ATX Mobonya Mikro Bener kan Saya Mana nih Casing Aigo Aku Dahmes ATX Dengan Mobo B450 M gitu Ya Untuk menekan budget Oke lah ya Dengan alternatif Dia tambahin fan Di bawah Gitu Biar gak keliatan Kopong-kopong Amat Oke lah Disini ada Haris lagi Mantep loh Wih Lensa kameranya kotor Kamera yang mana Pin Kamera siapa? Kamera webcam Gua atau gimana nih? Ini live chat Gua tampilin Aja ya Disini ya Tampilin jangan Kegedean Kegedean volume Miknya Oke Kita turunin Tes Tes Nih Begini nih Kamera yang ngefoto Show setup Oh Oke Ini gua Baca chatnya Rada Pabelit Kesitu ya Ini Gua keluarin Aja Sebentar 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 Green screennya pake dong Nanti dulu om Jangan dulu pake green screen Nah ini sih gimana ya Nah begini deh PC aku masuk gak? Masuk Mas Haski Mas Haski ngirim Desember kan? Oke Tampilin aja Oke Tampilin aja Tampilin apaan? Green screennya Sebenernya gua belum bisa pake green screen Soalnya Kalo dibikin kayak gini Kayak cuman separoh gitu Ini Saya harus ngeposisiin dulu PC saya Biar di belakangnya itu Bagus Sama Apa namanya? Sama Posisi Posisi si green screen Dengan posisi saya tuh pas gitu Ini tuh kan Ada tembok disini Jadi masih keliatan kurang pas ya Oke balik lagi ke Ini yang tadi Bukan mager sih Mager mah gak Mungkin gua akan ada saatnya Pake green screen Tapi untuk sekarang Yang penting kameranya dulu Oke Suara gimana ya? Udah gak kegedean lagi ya Kalo kegedean kecilin aja Oke ya 34G Tadi ya Speknya seperti ini Kalo gua boleh saran Ganti MOBO ATX Tapi kalo gak mau ganti pun Gapapa-apa Disini udah Dipakein fan juga Oke Karena anda memakai power supply Aero Cool Lux RGB Kalo nonton Ataupun nanti Lu nonton pas replay Biksonnya kegedean sekarang Aduh banyak maunya nih Gimana sih Nah sekarang Udah belum Udah belum Udah belum Oke Jangan fokus Sama mic Sama webcamnya dulu Kita fokus Sama setupnya dulu Ini dia tadi macet disini nih Kayak secara setup sih Bersih Rapih Ya Cakep lah Kita kasih berapa nih Yang begini nih Oke Kasih berapa Kasih berapa Ayo Ayo temen-temen Ini biar gua enak nih Sama aja ya Maksud gua tuh Gua pengen ada chatnya disini Keliatan gitu Aman kan ya Oke 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 Kalo lagi digini Ini keren banget Lagi disini juga Wow kabel keliatan di belakang Tapi harusnya sih aman-aman aja Karena gak kejangkau kaki ya Oke Ini mah buat kerja Kalo gua boleh saran Silahkan nabung Agar upgrade VGA Biar speknya Jadi lebih Joss ya bro ya Siapa ini Tadi yang namanya H24 Sama gua mau nanya juga Apa Power supply airokulu Gimana Oke Karena yang kemarin Yang AWDSA Gak ada kabar lagi Tau PSU nya ke gue Kata Melvin Nilainya 6,5 Soalnya kameranya kotor Ayo tuh Melvin Katanya 6,5 Dari gua masih bisa Lebih dah ya Ya 7,5 Ada dari gua Mantap Kang itu Windows 11 Split Screen aja Saya tuh sama Discord How Widget Gua Gua gak terlalu Paham sih ini Windows 11 How to do Split Screen Manual kah Begini Gembel banget Bener gak Kabel keliatan semua juga Iya sih Nah beginilah ya Nah itu-itu amat deh ya Oke Lanjut 7,5 Dari gua Dari Melvin 6,5 Denoise Denoise 14 Sansebang namanya belajar Iya blo Di drag ke pojok Nanti auto Nah gini Udah tuh Yaudah begini dulu Udah ya Ntar gua belajar lagi Gua masih belum ngerti juga om Nanti Ini juga gua live Untuk show setup juga Dedakan om Oke Denoise 14 Ya pake E5 Gen 9 H3 10 Kenapa gak pake B365 Pake 10 30 NVMe Untungnya ya Yang tadi 8 bang Kerem Tabrakin ke kiri Dan Begini Tapi kan ini gua masih ada Ini di minimise Oh ini ke bawah Oh I see Begitu teman-teman Tapi chat yang paling bawah Jadi gak keliatan Nah Gua sih ngeliat chat yang bawah Kalian gak ngeliat chat yang bawah Aduh Gak apa-apa Kamera gua yang harus pindah ke atas ya Kamera gua pindah deh ke atas Kamera gua pindah ke atas Banyak maunya banget sih Nah kayak gini Udah bener nih ya Udah ya Nih Pala gua yang nongol ke atas nih Enggak dong Jangan di stop lah Gini aja ya Juni buat Gua aja seneng anjir Oke Balik aja sih Mas Denoy sampe nungguin nih Liat nih Sampai fotonya begini dia Sampai nungguin dia Kan kita buka chatnya Oh mantap-mantap Gak apa-apa Ini biar keliatan aja Biar enak Oke H310 Pake 10-30 Aero Aduh Sekarang gua mau nanya Nih ya Jangan tulis Aero Duardo Aduh Aero Cool tuh bagus Nggak liat apa DTG tuh udah gimana Gua udah bagus Garansi juga enak Kenapa harus takut gitu Kalo rusak juga tinggal garansi Sekarang gua tanya Pol supply lu Masih aman gak Ini mah gua tanya deh Yang di Ngirim-ngirim show setup ya Teman-teman PSU lu aman gak Yang mah kayak Aero Cool Kalo aman Berarti itu Rumor-rumor doang Gitu loh Sampai saat ini Gua belum nemu Realnya Gua pun nanya Ke Pihak Aero Cool pun Kayak Sampai saat ini Mereka pun belum nemu Sampai segitunya Kayak rumor Gitu loh Oke Ya Speknya begini ya Wih Ice Age Kenangan lama Kenangan lama Aduh Ice Age Ice Age Ya cukup lah ya Untuk ringan-ringan mah Kayak gini ya Kabames Clean lah Buset ini keyboard Bersihin apa Ini beda orang ya Oh beda orang Sorry Abis mirip dia Yang ini Ini yang Dino X14 Tadi Tadi coolernya Ice Age juga Sama kayak ini Oh enggak Ini mah yang ini Rapi Kabel rapi Setup rapi Oke lah Ya Oke Berapa nih temen-temen Gue suka sih serius Gue demen rapi gini Di luar speknya ya Kalau udah Kalau speknya sih Gue saranin ke orangnya Ya ganti lah Ke B365 Atau enggak Jual nih Mau bau prosesor Lu beli aja I5 Gen 10 Sama B5 60 Nabung lagi Terus buat VGA Overall sih ini oke Gue demen Gak terlalu berantakan ya 8 oke Ding 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 Weh Ini profilnya Mas Alpha ya Mas Alpha Maaf Mas Alpha Abisnya mirip 7 setengah sih Gue tadi ngasih nilai berapa Gue berapa sih tadi Mbak Im Halo Bukan Mas Alpha Tapi kan mirip Gue pertama kali Ini Mas Alpha Bukan ya Oh bukan Ternyata mirip Canda om Oke dari Mas Security Keyboard Tolong Tolong Ini juga Mouspet Entah kotor Atau memang Dicoret-coret Belum ngasih nilai Hah Gue belum ngasih nilai Ini Udah 7 setengah nih Yaudah Gue 76 dah Benteng-benteng Rambutnya sama Eh Lu Lu Perhatiin Ini Javier Story Ini Javier Story kan Lu perhatiin Mirip Oke Baik lagi Oke monitor keren AOC Webcam Logitech Kabamesh Ini kalo VGA Gue liat Ini Naga-naga gini Antara Colorful Atau MSI Kali ya Ya ntar kita liat ke bawah Disuruh Bank BL Edisi ganti Moni dan Moss Wow Ini Daksa ya Ya ngga sih Resident 3 300 B450 Armor 1080 1080 bro MSI Duh kan MSI Cooler bawaan Processor Ih Hilih 2022 Cooler Processor Ih Itu masih nyari Rekomendasi Keyboard Oh Jadi Ini baru dapet Mau sama Monitor nih Ini masih Mencari yang pas nih Hmm VGA sama CPO Gak gimana ya Cooler Saya wala Cooler Webcam nya nge-glitch Hah Apa lagi Nge-glitch apa Oh iya anjir Kok kejot-kejot gitu ya Webcam gue ya Bentar 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 Coba mana Webcam Masih Tes 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 Iya 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 Aman ya Tuh Ini saya baru Baru record Pake ini nih Aman 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 Kalau jedak-jeduk lagi Bilangin ya Bang BL Siapa bang BL Itu VGA 1080 Dituger bisa jadi PC baru Buset Iya tadi udah Diaktifat Aktifat lagi Udah kan Tadi udah gini nih Tung Tung Udah tuh Udah 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 Oke Secara spek Ya Cukuplah VGA nya tinggi Tung Oke lah Oke lah Maksudnya Kalau spek Kayak gini 2022 Dipake Aktifitas Ini masih enak lah Eh Ding nanya Ini webcam nya apa bang Weh Gue belum boleh ngasih tau Temen-temen Tanggal 8 Nanti Cek Youtube Gue aja Oke Ini webcam nya Bentar deh Gue ituin dulu Apa gara-gara port nya ya Kalau gue cabut dulu Sebentar Gimana nih Eh dong Baik-baik Enggak sih Enggak panas Kok dia Ya Tadi lewat properties Deactivate Activate Ya udah Yang klik kanan ini kan Klik kanan properties Masih dong dia Gue kayaknya cabut dulu Bentar Cabut Pasang lagi Sebentar Sebentar Ding 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 Oke Bismillah ya lancar ya Saya sudah cabut Saya sudah cabut anda Jangan Kapan rilis di Indonesia Tanggal 8 Tanggal 8 ini Aman ya Aman ya webcam ya Oke Balik lagi ke speknya Spek ini udah cukup sih Menurut Gue Ya melvin Jangan dibocorin dulu Yang penting catat dulu aja Aman ya Aman ya Aman dong Gue mau lanjutin ini dong Ayo Oke Sekarang Kita nilai nih Punya babang security Berapa nih teman-teman nih Iya Kayaknya Berjedak-jeduk nih om Eh apaan nih Udah ketahuan ya Gak apa-apa Bantal Aerocool Betul Saya 7,2 deh Selama keyboardnya masih gini ya Teman-teman Oke Kita scroll lagi ke bawah Aman kan Oke aman Mau ikut lagi Karena Ngapdogo udah nurut Oh security Tidogo Nah Mouspet kotor ya Sama Elvin Melvin kejam ya Mau ikut lagi Karena abang itu nurut Ryzen 5 3550 RX 560 Laptop kah ini Iya kan 3550 Di laptop kan RX 560 nya laptop Terus pake monitor lagi ya Wih Banyak banget keyboard om Sabar ya Ditunggu videonya Babang security 7 aja bang Keyboard bau Habisnya Aduh kalian kenapa Kenapa seperti itu Jangan dibilang bau dong Gue pertengahan bulan Mau ikut lagi Enjoy pin Fotonya yang banyak ya 10 Oke Ini Babang BL Disini keyboardnya 2 Tapi disini 1 Kenapa keyboardnya Ada 2 Coba Buat temen-temen gitu Setupnya gelap Gatau Kalau terang Jadi no comment Aduh Gimana nih kita nilainya nih Bang Gue pake looks Aman Tadi denoise Yoh Thank you Pais Mantap kan Aman kan PSU nya Tuh Sampai saat ini Kita Gue belum nemu real Permasalahan itu PSU ya Jadi Buat temen-temen yang Denger rumor itu Terus mau rakit Aman insya Allah Melpin aja Sampai sekarang Masih pake Tuh looks Keyboard editan Yang satu editan itu Enggak lah Ini asli lah Gue udah ganti 16.50 ke Mirage 5 Apaan emang tadi Denoise yang mana sih Gue lupa Oh Oh udah Oh ganti VGA nya Ganti VGA sama cooler Oke mantep Karena saya kurang Koleksi keyboard Oke Ini Raffi Siapa Berapa temen-temen ini Saya kasih Nilai Tapi Ah gelap Ah udah 7 lah Ya 72 lah 10 Luan Bener-bener Gak sih nilai Parah Ini kita seru-seruan nih Aduh 7 Tuh kan 7 Ikut lagi banget Setter saya kali ini Cuma nambah mos Pemindahan posisi Stop kontak Dan Karena saya ingat Saran Bangani Jadi saya tambah buku Di bawah laptop Biar gak panas Hah Emang gue bilang gitu Speknya lagi maras Oh Iya gue dulu pernah bilang Di bawahnya tuh Jangan langsung Kasur Tapi emang gue bilang Buku kah Itu nilainya 9 RGB nya doang Setupnya 6 Dipisah ya Antara RGB sama Setupnya dipisah Eh webcam aman Wah aman aman Kok masih ya Ih kenapa ya Gue dilihat dulu Remove dulu ya Kita tambahin lagi Nih gue harus Tolok ke USB 3.0 Ini mah Tapi dimana portnya ya Mana sih Video capture Resolusi 10.80 10.80 Wah Buset Gede banget Tuh Ini tuh Masih begini Kita Kepala gue Jadi tengah deh Mana Nah Begini Update driver Bang Lah gak ada drivernya Webcam gini mah plug and play om Gak kan sekarang gak full screen kan Aman dong Aman lah Oke Udah nih Coba ya Nanti paling gue ngomong sama distributornya Oke Ikut lagi Tadi cuman nambah mos Buku tuh boleh gak sih Dialasin kasur kayak gini Gue apa salah bilang ya Wok itu ya Bukan buku Lebih baik sih Papan jalan Tau papan jalan gak Papan yang dipake buat ulangan Gitu Tapi kalo misalkan Gak ada ya Setidaknya jangan Apa namanya Jangan langsung ke kasur lah Oke Setup laptop gini Kita nilainya berapa temen-temen Kalo bisa jangan langsung Ya kalo bisa jangan langsung ke kasur kan Ngeri gitu Bukan ngeri sih Lebih ke kayak nanti panas Kasian laptopnya gitu loh 5 Jangan 5 dong Ah lu jahat banget lah 68 dah Izin re-upload terakhir Kata Bang Gani Jangan terakhir dulu Yaudah ini versi 3.0 Ubah Posisi setup Rajin banget ya Oke Jangan jahat dong Lu parah lu Oke i5 Tadi ini Webcam nya gue udah colok Kaya USB 3 ya Kalo emang belum ada Cooling pad Mending ganja pake buku Nah ya tuh Kayak nungging Nah boleh kayak gitu juga Oke Sekarang Ini dari Ben I510 H410 Udah ganti ke B560 Oke Untung disini ada tulisannya Udah diganti ya Kalo gak ada Gue udah naik pitam Gak max Oke ini udah Spek udah cukup lah 5500 XT Mantep lah Kalo laptop gak ada Ventilasinya Kalo taruh di kasur pun Gak apa-apa Tapi kalo ventilasinya ada Maupun pake buku Jangan tupin Laptop emang ada Yang gak ada Ventilasinya Maaf kalo bagian PC Agak burik Kamera kotor nih May helpin Gampuk lagi nih Gue mah Demen-demen aja sih Tapi gue gak keliatan Kabel Mabu micro kan Mabu micro Casing ATX Ini yang Tadi Yang tadi di atas Bukan sih Beda lagi Macbook Air Oh Ya kita kan Laptop-laptop Biasa om Eh begini kan Tadi bukan Macbook Jeduk Jeduk lagi Wow What's happening With this Apa turunin resolusi Teman-teman Turunin deh Gue turunin resolusi deh Waduh Jadi gepeng pala Gue kocak Oi Ting 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 What's happening With this Yaudah ntar kalo misalkan gitu Tinggal kejut gini aja dah Ya Eh Jangan gitu Mas Husky Eh Gini gepeng Gini gepeng Oke ini berapa nih Gue demen sih Rapi 8 lah Ini web kayaknya jernih nih Nanti paling gue harus Kalo misalkan kayak gini Gue harus laporan gitu Laporan ke distributor Tapi secara overall Teman-teman bisa liat sendiri kan Hasilnya jernih gitu Kayak Nih Lu bisa liat deh Kayak sampe partikel Muka gue tuh Keliatan jelas banget Ini webcam gue gak buang Bener-bener bagus banget Dibandingin sama yang kemarin Gue pake Ini bener-bener jauh Oke Febri Izin postingan pertama disini Abis rapiin PC tua Dibangun ulang Nah ini gue udah pernah liat nih Apaan sih Bocil Webcamnya bagus Gue gak bohong ini mas Asli Bagus banget Sekeren itu sih Untuk brand yang Bisa dibilang baru mau launching Dia udah ngeluarin webcam Sebagus ini sih Udah joss banget Menurut gue ya Oke Ini casing Cukup unik juga ya Modelannya begini gokil Wah Wah Radiator di luar Ini Oh ini custom ya Keren Gue pengen liat dalemnya mas Dalem ininya Gak dibuka ya Wih rapi banget Keren banget Buset Ini Baru setup nih Ini baru setup Ini lu liat nih Liat Noh Liat Kabel Ini baru setup Teman-teman Noh Resin 737 CPU Cooler Corsair Radiator Custom Mounting Tuh Casing lama mungkin Iya Model turbin ya Yang masih pake fan Di bawah gini B450 VGA nya apa Buset Storage nya sabruk-abruk Kalau Ini yang waktu itu Pernah ditaro Di bawah gak sih Yang di Ada hard disk Kiri kanan 3 biji 3 biji Kayak gitu Iya gak sih Masa saya harus Begini terus Apa gara-gara Ininya doang ya Coba ya Gue soalnya Gak terlalu ngerti nih Di OBS nih Video formatnya Ada YUY2 MJPG Color Space Sama Color Range Default aja Buffering Auto Detect Enable Atau Disable Buffering nya Buffering enable Coba Coba ya Buffering enable Ini gue lagi Di enable dulu nih Katanya aman MJPG Oh ini Ini gue Berarti Buffering gue Disable ya Buffering disable Oke Buffering disable Sama Video formatnya MJPG Saya harus lapor Ke distributor Part des cursed Terbit Dapper Tbeans Terdit Input mic Kenapa mono Lah kan mikrofonnya Gue dari mic Maksudnya gimana dah Bang gak usah webcam Jangan ah Kan sponsorship om Gak boleh dong FPS kita bikin 60 deh Bismillah lah ya Oke balik lagi ke spek yang ini Ini Gue suka banget Gue gak bohong dengan spek kayak gini Tapi gue gak tau ini VGA nya apa Kayaknya di video Yang di kiriman sebelumnya Dia ngasih tau speknya Cuman disini Gue gak tau VGA nya apa Yang jelas Gue suka banget 8-8 Oke ya 20-70 Ada disini tulisan ya Apa gue gak baca ya Apa kalian nge scroll ke video Lamanya Itu VGA 20-70 Kalian tau dari mana Disini dia gak nulis anjir Ada Tidak Oh ini Aduh Ding 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 Gue masih mau ngebenerin dulu Nama PC-nya si Mbah Oke Aku mau lihat lagi nih SOC webcam-nya coba 720 Atau kentang atau om? Oke Tadi gue dekat sini lah ya 89 lah gue demen Udah ya tadi ya Turun fps kan Tadi udah 60 fps Gue pengen Dapat hasil maksimal Tuh kan 1080p 60 fps It's ready Ikutnya show setup ketiga kalinya Betul tadi ada yang nanya Yang ngirim Januari Dibaca hari ini enggak? Enggak Bulan depan Dipake Netflix Modding Youtube Dan kawan-kawan I7 Gen 10 1660 Ultra Mantap Oke Ini pernah lihat juga gue Ini laptop di atas Kayaknya buat pajangan doang deh Coba matiin konfigur Nanti dah Wih siapa nih Siapa nih Hubah ke manual Ah biarin deh Ntar dulu deh ya Gue Gue rada kagak paham Soalnya gue jarang ngoprek-ngoprek Kayak gini Gue tuh masih Bersama si Make aja Belum ngoceng-ngoceng Ngoprek ini Buset dong Gue ditonton di lesehan Begini Emang enak Kamarnya Ajar Pwebat ini Asik banget ya Kerja kayak gini ya Neng 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 Cakep deh Gue demen Serius 89 Sama kayak yang tadi Gue demen Oke ini yang punya Bang Husky nih Halo Bang Gani Kasih nilai 8-10 Aku Mulai nge-youtube bulan ini Mantap BTW Yang punya Mas Husky itu Udah Cukup sering gue liat Di tiktok Dari jaman Dia belum rapiin kabel Sampai Udah rapiin kabel ya Ini monitornya Sampai gue tau Dia beli dimana Dia di tiktok Gue cukup ngikutin Tiktoknya Mas Husky juga Ini mikrofon yang Baru dari Fantech itu Ternyata bukan sih Oke Oh Oh ini udah rapiin nih Kemarin itu Tidak seperti ini Kemarin tidak seperti ini Udah lah bodo amat Ntar dulu ya Nah gak usah pake kamera dulu Udah ya Sebentar deh Kita jadi pusing What's happening Ini makin-makin nih Enggak ini mah mungkin produknya om Pulangin Ya ntar gue chat Distributor aja Sekalian deh gue bikin bukti aja Nanti kalo jidak jiduk Gue mau Screen record dulu aja Biar gue kirim ke mereka Oke Kayak balik lagi sama PC-nya Mas Husky ya Mik baru dari Fantech kan Leviosa Gue Yang versi hari itu udah 2020 Itu ada baru emang Leviosa Gue tuh tadinya pengen nyoba Leviosa Ini Dwi Septia 1 is typing Bulan depan ya om Semangat Semangat Ngirimnya Oke Secara Bagian table-nya sih udah josh Itu sebelum ganti mic Oh Kita gak ketau Rez 536 B550M 1660 Super Ini spek yang udah josh banget lah Dats Kabel Kasih fan aja bawahnya Biar gak keliatan ngkompong Atau ganti MOBO ATX Tapi ini juga udah cukup sih Kalo mau perfect Bagian bawah kabelnya Bikin box atau fiber Akhir warna putih Kotak terus lem scrub ke mejanya Nah iya Biar makin clean gitu Maksud gue Kayak ini Table lu tuh udah kayak Serapi ini gitu loh Pasti kalo dibikin makin clean Bakal lebih josh lah Pasti Masih Lebih josh Ini gue sekalian mau record Screennya juga nih ya Karena Webcamnya Duk-duk Tuh Oke Kita biar laporan Ke distributornya Ini Webcamnya gue Gue matiin dulu aja ya Daripada Kocek Sekalian gue pengen Liat juga tuh Yalah Telat belum om Oke Monitor AOC sama Samsung Mic Razer Ganti ke Vantek Leviosa MX MCX 01 Keyboard Gak makai Oke Gue suka setup table kayak gini Cake banget Soalnya otaknya ada di bawah tuh Si PC Pasti orang fokus ke PC Pas liat-liat kayak ada kabel Nah iya 8,5 Mas Haski 8,5 Saya mau ngasih 8,9 Atau 9 Tapi saya mau Mas Haski Ini dulu nih Mantap Tapi sisanya overall Overall Udah josh Mantap Bentar dulu deh Gue mau Kirim dulu Ke Tapi malem ya Chat distributor Jat-9 Gak enak deh Besok aja Sekarang hari apa sih Yes Aku mulai nge-youtube Mantap Lanjutkan Iqbal Edisi upgrade Processor Tapi pindah kubu dulu Bang Dari biru Ke merah Mau biru Mau merah Terserah bro Ah gue gak enak Kalo gak ada webcam Kayak ada yang kurang Kayak ada yang kurang Apa gara-gara gue Taliin ya What's happening Padahal Ini josh loh Maksud gue tuh Kayak Ini kan Tanggung Deng Dering Iya Kalo Kayak Kayak Bukan gue aja Gitu Kayak Resolusi Gue turunin 720 Gopala gue Jadi kecil Coba ya Bismillah Bismillah Tadi udah ya Mas Haski Mantap Mas Haski Semangat Iqbal Legend 5 6G B550 3000 Adata Hard disk FSP Ini spek yang cukup Untuk ringan-ringan Tinggal Upgrade Upgrade VGA Lalu udah deh Langsung Josh PC-nya Kalo jeduk Kalo jeduk-jeduk lagi Bilangin ya Ini gue udah Turunin ke 720p Webcam yang lama Ada Ini sponsor Mas Saya mau Pake produk sponsor Karena gambarnya Journey Makanya Saya mau Pake Aman kan Oke 5 6G Dengan tampilan Begini Ini cukup rapi Oh Cakep bro Gue kira ada keyboard Di dalam casing Ini mobonya Apa B550M Gaming Bukannya Gigabit itu Penuh ya Oh Dia RAM nya 2 biji ya Kalo RAM yang 4 slot Ini bisa sampe sini Nih Gak apa-apa lah Ini cukup lah Kalo misalnya Ada dana Upgrade Mobo yang lebar Aja itu jos Webcam DB gue juga Kadang-kadang gitu Bang pas nge-stream Sekarang udah normal Nanti kalian Coba lagi aja Kali ya Mungkin karena Ini baru bener Pertama kali ya Dia kaget kali ya Tapi ini aman Gue di 720p Apa Tapi OBS Ini di Windows 11 Rada kocak Temen-temen Seriusan deh Ungu-ungu Oh ini Ungu-ungu Gue kira anjir Webcam gue Ungu-ungu Gue demen Serius 8,5 Yos Mantap Luftpony Update Mejanya digeser Soalnya mau pindahan Ganti mouse Pake Presplay Icarus Aduh Jauh lagi Oh ini nih Taruh laptop nih Tietin nih Malu-malu webcamnya Aman kan Aman dong Kan lupa gue Tadi mana lagi Tuh kan Kejauhan Tuh Ini yang mana nih November nih Kan Ditulis lagi Napa Jadi gue Gak usah scroll Aduh Tadi Sampai mana Lagi Mana gue Ingat Om Kayak Ini Kelewat kan Nih Update Mejanya digeser Soalnya mau pindahan Ganti mouse Pake Presplay Icarus Kan gue Bingung ya Tinggal dua setup lagi Ah masa iya Coba gue mau Mana-mana-mana-mana Tadi yang tadi Biar ke atas gue Ini Mas Duseptian Dia tadi masih ngeptik Anjir Ya mungkin tadi Emang gak kuat Ngepush gambar Ya kali ya Tapi ini OBS tuh ya Di Windows 11 Kocak Gue ya Pas lagi pake Webcam kemarin Misalkan buka OBS nih Itu webcam tuh Gak tampil Harus gue close dulu OBSnya Terus gue buka lagi Baru aman tuh Ini kagak anjir Kocak Ya udahlah Pokoknya ini gue sambil Liat disini nih ya Speknya mana sih Laptop Zenbook Bekas ema I5 Gin 11 SSD Laptop 7 ya Bingung gue Lah kok lucu Beneran Gak ngerti gue di OBS Gak di laptop Gak di PC Di Windows 11 ya Ini OBS udah terbaru Jedak jeduk lagi Dia kok ngefreeze sekarang Oh shit ada ungunya sekarang Hmm Wow Enggak Enggak Ini mah gue Memang gue harus Ke distributor Gue harus kasih kirim dulu Tes tes Satu dua tiga Oh dia ngefreeze tuh Start Ya udahlah ya Bye Coba ya nanti Kalau bisa Iya Nanti paling abis ini Gue mau coba live beneran lagi Sambil iseng-iseng Oke IP day Ikutan show setup Kopong dengan dual Monitor VGA Gak apa-apa deh ya Gak ada Face nya juga Sudah sebentar deh Semuanya dibeli tahun 2021 Dengan dijicil Per komponen Dengan total Sampai sini Ambil Rp 35 juta Perasaan ini udah pernah ngirim ya Pernah gak sih Mantap Oh ini pernah nih Setupnya gini bro Terus dia pake Korsi Thunder X3 Gokil Kalau barang sponsor gak bagus Berarti lo Ngeliat mikrofon gue jelek Ring lightnya juga jelek Gimana ya Barang elektronik Gak ada yang tau umurnya Serius Gak ada yang tau Umurnya Elektronik Siapa yang tau umurnya Gak ada yang tau Kalau misalkan Lu beli elektronik Dan ternyata ada trouble Gampang Distributor Jawabannya Garansiin Oke Jangan dibawa pusing Nanti ini juga Gue langsung minta garansiin Ke mereka Gitu loh Pas Windows 11 Saya pake Prism Live kak Gak pake OBS Ngaco Iya sih Prism saya gak ngerti Itu enak bang Kayaknya kurci Enak om Nih gue yang Thunder X3 Yang TC5 aja Enak apalagi ini Nih Salah satu contoh Enaknya punya gun shirt Iya Ngapain harus pusing Nggak apa Kayak Lu beli barang Atau disponsorin Kayak Ada trouble Ya lu tinggal bilang Minta ganti Gampang Kayak gampang Easy bro 2022 Gak usah kayak orang susah Gak usah panggil Aduh ini gimana ya Gampang Easy 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 Nanti Kalo ada drivernya Gue tanyain juga deh Oke Ini dia setupnya Tadi pake I5 Gen 10 Obo B5 60M GPU ada 2 Untuk monitor 1 Dan monitor 2 Emang bisa berjalan Sendiri-sendiri gitu ya Gokil juga Gue baru tau deh Bisa begitu kah temen-temen Ya bisa lah Ini ada buktinya Oke Setup rapih bro Serius Gue suka banget Rapih tapi karena Dia mejanya Modelan begini Kesannya kayak Kayak Meja sekolahan Terus dia Narrow box Disini Tapi entah kenapa Gue suka Dari cara dia Manajemen kabelnya Itu bagus banget Liat di belakang Kabel-kabelnya Ketata semua 83 om Desember 25 Dari Bipuri Asar nitro i7 9 1650 Bloody Oke Kayak gini Setup simple Langsung aja ya 7 Mungkin karena Engineering sample Bisa jadi Kita gak tau juga Nanti kan namanya Produk akan ada Penyempurnaan Gitu Kayak model baru Lahir Ya gak langsung Bisa lah Dengan adanya Kayak gini Testing Testing Kayak live Kayak gini Nanti kan ketahuan Oh ini koreksinya Begini untuk Kedepannya Seperti ini Buat gue ya Ini baru pertama Keluar Dengan hasil Kayak gini Ini bukan Gara-gara gue Disponsorin ya Ini baru keluar Temen-temen Lihat sendiri nih ya Baru Release Hasilnya udah begini Sampai Ini ada jerawat Gue Aja keliatan Partikel muka gue Jelas loh Disini Untuk yang baru Release Gokil gak Oke Langsung Ini deleted user Kenapa Ganti laptop Dikasih kantor Ema ID4 I7 Gen 7 Oke Ya Mantap 7 ya om Salam Izin Sowseta Pertama kali ini Cuy Not tema Asal nyaman aja Siapa nih Wah Anjir Pake foto satin lagi Webcamnya apa Masih rahasia I7 I7 Gen 10 1650 Ti RAM 8 Oke Ini buat kerja Saya kesinilnya 7 juga Oke Oke Abis ya Next SSC Karena disable Akun disuarnya Kena report Waduh Yowes Temen-temen Segitu aja So set up Kali Ini Ini apaan sih Bocil Baru ending Udah ada bocil Segitu dulu aja Live gue Eh live gue So set up episode kali ini Abis ini gue mau coba testing live Sekalian nge testing kameranya Kamera webcamnya lagi Yang takutnya dari Aplikasi OBS nya Atau apa Oke Segitu aja temen-temen ya Sekian dari gue Hatur Nuhun Terima kasih dan thank you Jangan lupa mampir lagi Karena abis ini gue ada Ada live